Selamat datang di channel Nasib dan Hoki. Semoga hari ini membawa keselamatan dan kelimpahan rezeki bagi Anda. Amin. Assalamualaikum, Salam Sejahtera, Om Swastiastu, Rahayu Rahayu Rahayu. Pada video kali ini, Nasib dan Hoki akan membahas mengenai mimpi tanda bahwa seseorang mempunyai hodam, beserta tanda bahwa suatu hodam sudah menyatu atau selaras dengan tubuh dan energi pemiliknya. Mimpi Pastilah semua orang pernah mengalaminya saat sedang tertidur. Bagi orang awam, mimpi hanya akan dianggap sebagai bunga tidur atau peristiwa psikologis biasa saja. Namun, mimpi akan menjadi suatu hal yang berbeda bagi para kaum spiritualis. Mereka percaya bahwa mimpi adalah suatu jembatan penghubung antara dunia gaib dengan dunia nyata. Mimpi Mimpi dapat menjadi sarana perjalanan spiritual ke dunia lain ataupun dimensi yang berbeda. Hal itu ditandai dengan ingatnya kita akan detil dalam setiap mimpi tersebut. Tingkatan tertinggi dalam suatu mimpi adalah terjadinya fenomena astral projection atau sering disebut dengan ngerogo sukmo. Tetapi, kita akan fokus pada mimpi sebagai fenomena perjalanan spiritual, di mana lebih tepatnya adalah mimpi sebagai tanda bahwa seseorang memang memiliki suatu hodam pendamping. Mimpi Mimpi seperti itu, biasanya akan terjadi kepada orang-orang tertentu, di mana mereka tidak sadar, atau belum sadar bahwa dirinya memiliki suatu hodam, dan memang belum memiliki kepekaan batin, sehingga si hodam berusaha memberitahu mereka dengan cara yang paling mudah, yaitu lewat mimpi. Leluhur atau nenek moyang kita, telah menuliskan dalam kitab Primbon Jawa, mengenai mimpi-mimpi, yang diyakini adalah suatu pertanda, bahwa seseorang mempunyai suatu hodam. Tapi sebelumnya, klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu, dan aktifkan loncengnya, agar Anda dapat mengikuti video menarik berikutnya, terima kasih. Admin ingatkan bahwa mimpi-mimpi yang akan disebutkan nanti, tidak hanya terjadi sekali atau dua kali saja, dan seringkali terjadi di jam-jam sakral, yaitu sekitaran jam 3 pagi. Mimpi yang pertama adalah, mimpi bertemu atau melihat diri sendiri. Hal ini berbeda dengan mimpi mengenai sedulur papat, karena diri sendiri yang kita lihat di dalam mimpi, hanyalah berjumlah satu orang saja. Di dalam mimpi tersebut, akan diperlihatkan bahwa seseorang yang adalah diri kita sendiri, sedang melakukan suatu ritual, seperti semedi, tirakat, ataupun yang lain. Namun juga akan terlihat, bahwa ada sosok yang selalu mengikuti dan mengawasi. Hal itu menunjukkan bahwa, ada entitas lain yang selalu mendampingi Anda, namun Anda harus berlaku ritual tertentu, seperti meditasi, puasa, dan yang lainnya, agar Anda dapat berinteraksi dengan entitas hodam tersebut. Kemudian mimpi yang kedua adalah, Anda sering mimpi bertemu dengan orang yang tidak dikenal. Namun anehnya, orang yang tidak dikenal itu akan hadir kembali di mimpi Anda yang lain, dan setiap kali Anda bertemu dengannya, dia akan memberikan pertolongan, ataupun bantuan di dalam mimpi Anda tersebut. Pertolongan tersebut bisa berupa gambaran bahwa dia benar-benar menolong Anda ketika bermimpi sedang dalam keadaan terdesak, ataupun pertolongan berupa nasihat, petuah, dan wejangan. Orang asing yang Anda temui di dalam mimpi tersebut, sering mewujudkan diri sebagai orang yang sudah sepuh, kiai, orang berjubah, ataupun orang dengan pakaian zaman dahulu. Mimpi itu adalah pertanda dari sang hodam, bahwa dirinya akan selalu ada melindungi, dan siap membantu. Mimpi ketiga adalah, bertemu anggota keluarga kita yang sudah meninggal. Biasanya, ketika si hodam tahu bahwa orang yang didampinginya belum begitu kenal dengan dunia metafisika, maka dia akan menampakkan diri sebagai anggota keluarga yang sudah meninggal. Si hodam tersebut tahu, bahwa majikannya mungkin akan takut, bahkan bisa menolak kehadirannya. Oleh sebab itu, dia memilih menampakkan diri sebagai orang yang Anda kenal dan sangat Anda percayai. Jadi, jika Anda sering bermimpi bertemu leluhur Anda, atau keluarga Anda yang sudah meninggal, dan dia sering memberi wejangan, bahkan suatu benda, bisa jadi itu adalah hodam pendamping Anda. Mimpi yang keempat sebagai tanda punya hodam adalah, sering bermimpi menerima benda dari orang yang Anda kenali ataupun tidak. Benda yang Anda terima, bisa berupa keris, mata tombak, batu mustika, azimat, ataupun rapalan mantra-mantra tertentu. Namun, pemberian yang berwujud benda pusaka tersebut, tidak akan ada wujudnya ketika Anda terbangun. Banyak orang yang menganggap hal ini biasa saja, namun mereka tidak mengetahui bahwa benda pusaka tersebut telah melebur dan menjadi satu dengan tubuhnya, jadi hanya kesaktian dan karomah dari pusaka tersebut yang menjadi satu dengan energinya. Sehingga, sering dijumpai bahwa tidak ada angin, tidak ada hujan, lalu sekonyong-konyong seseorang mempunyai ilmu untuk menyembuhkan, dan memiliki kemampuan gaib lainnya, sejatinya itu adalah pemberian alam semesta yang berupa energi dari hodam pendamping. Kemudian mimpi yang kelima sekaligus yang terakhir adalah, mimpi bertemu binatang buas, namun anehnya bersikap jinak kepada Anda. Mimpi ini, berbeda dengan mimpi dikejar ataupun diserang binatang buas. Binatang buas tersebut bisa berupa ular, kera, naga, macan, binatang mitologi, dan lain-lainnya. Demikianlah 5 mimpi tanda orang mempunyai hodam pendamping. Lalu bagaimanakah tandanya, bahwa hodam sudah menyatu, atau selaras dengan orang yang didampinginya? Berikut adalah ulasannya. Ciri pertama dari hodam yang sudah menyatu dalam diri seseorang adalah, orang tersebut mampu bersikap lebih dewasa dibandingkan dengan umur aslinya. Orangnya juga bijak, dan terlihat seperti dapat menjadi contoh yang baik bagi lingkungan sekitar. Ciri yang kedua yaitu, meskipun lebih dewasa, sayangnya orang yang hodamnya sudah menyatu dalam diri, biasanya memiliki kendala dalam urusan asmara. Jodohnya biasanya akan sulit datang dan jika menjalin hubungan, selalu saja ada perbedaan prinsip yang membuat mereka terpisah. Akan tetapi, itu bukanlah hal yang mutlak dan pasti terjadi. Ciri kedua ini dapat ditangani, asal sang pemilik hodam memiliki hati yang kuat. Yang ketiga adalah rezeki yang dengan deras mengalir, dan juga mudah dipercayai orang lain, juga bisa menjadi salah satu ciri orang yang energi hodamnya sudah menyatu dalam dirinya. Ciri keempat adalah, apapun yang dilontarkan oleh seseorang yang hodamnya telah menyatu, selalu berbobot dan juga penuh petuah bermanfaat, ucapannya tak pernah seperti tongkosong yang nyaring bunyinya. Ciri selanjutnya dari orang yang hodamnya sudah menyatu adalah, ucapannya sering menjadi kenyataan, apalagi jika dibuat marah dan menyumpahi. Maka dari itu, orang tersebut harus menjaga emosi dan omongan, karena dapat membahayakan orang lain. Ciri keenam adalah, punya pandangan dan firasat yang tajam terhadap hal yang akan terjadi. Tak hanya itu, ia juga semakin berwibawa dan disegani oleh orang di sekitarnya. Ciri yang terakhir dari hodam yang menyatu dengan diri seseorang adalah, ialah ia mampu menembus dunia gaib, bisa merasakan dan melihat hal-hal yang tak kasat mata. Demikianlah video mengenai mimpi tanda orang mempunyai hodam, dan tanda bahwa hodam sudah menyatu dan selaras di dalam diri. Sebagai penutup, admin doakan agar anda sekalian selalu sehat, dan berlimpah rezekinya. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!